Pedang angin berbisik jelit 41. Liu Chun Chao mengerutkan alis dan berkata, HMM, apa bukannya kalian sedang menunjukkan pada dunia persilatan akan kekuatan kalian? Apa maksud saudara Liu Chun Chao? Tanya Pujit sambil tersenyum kecil. HMPH, dasar keledai gundul, jumlah mereka yang datang ke kaki gunung Sonshan ada berapa orang? Ada berapa jumlah jalan yang bisa ditempuh seseorang untuk bisa sampai ke sana? Ada berapa jumlah biksu petarung yang kalian tugaskan untuk menjaga jalan? Tanya Liu Chun Chao dengan gemas. Oh soal itu, he he, terakhir kali kami mendengar berita, setidaknya ada an orang yang pergi ke kaki gunung Sonshan dengan keinginan untuk ikut maju dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu. Untuk masuk ke Provinsi Hunan, setidaknya ada jalan masuk yang bisa dipilih. Ada kali orang biksu yang dikirimkan secara berkelompok untuk menjaga jalan masuk ke Provinsi Hunan, dan kali orang yang meronda berkeliling untuk memastikan tidak ada pengunjung yang terlewat, jawab Pujit dengan senyum yang tak menyembunyikan rasa bangganya terhadap perguruan tempat dia dibesarkan. Tidak salah memang jika Liu Chun Chao mengatakan Sao Lin sedang melakukan pameran kekuatan. Dalam segi jumlah biksu petarung yang diturunkan Sao Lin saja, tidak sampai perguruan atau partai yang bisa menyamainya, kali, berarti ada orang biksu yang dikirimkan Sao Lin. Lagi pula ke orang yang dikirim tersebut, tentu bukan orang sembarangan. Sao Lin tentu saja tidak hendak mempermalukan diri sendiri dengan mengirimkan biksu petarung tingkatan rendah. Liu Chun Chao sendiri cukup maklum seberapa tinggi ilmu biksu Pujit yang pernah dia hadapi dalam satu pertarungan. Selain itu, Gunung Songshan sendiri tentu saja tidak mungkin ditinggalkan kosong tanpa ada yang menjaga. Umumnya ketika seorang pendekar menyerang dalam satu pertarungan, maka setidaknya selalu ada bagian tenaga yang disimpan untuk bertahan. Dengan perhitungan kasar yang sama, seharusnya masih adaan biksu dengan tingkatan ilmu setara dengan mereka yang dikirimkan keluar yang berjaga di Gunung Songshan. Bagaimana dengan biksu lain, baik mereka yang berada dengan tingkat di bawah ke orang biksu tersebut, juga mereka yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan cepat mereka yang mendengar jawaban biksu Pujit berhitung dalam hati dan diam-diam meleletkan lidah dengan dada bergemuruh membayangkan kekuatan Sao Lin. Ding Tao pun mendesah sambil menggelengkan kepala. Sungguh kekuatan Sao Lin bukan nama kosong, jika ketua. Kalian mau maju dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu, aku bisa kalah dengan hati lega. Ketua Ding Tao terlalu memuji, tentang pemilihan Wu Lin Mengzhu, ketua kami sudah dengan jelas mengatakan bahwa beliau tidak akan turut serta dalam pencalonan. Hanya saja, apakah Sao Lin akan ikut bersumpah setia di bawah pimpinan Wu Lin Mengzhu yang terpilih nanti atau tidak, belumlah ditentukan, jawab Pujit. Sejenak Ding Tao terdiam memikirkan jawaban-jawaban Pujit. Ding Tao yang tidak menyimpan kecurigaan terhadap biksu Hongzhen menanggapi keputusan biksu Hongzhen itu dengan baik. Biksu Hongzhen yang tidak ingin ikut memperebutkan kedudukan Wu Lin Mengzhu, tidak ingin pula mengikatkan dirinya di bawah otoritas tokoh yang tidak bisa dia percaya. Mungkin itu pula sebabnya Biksu Hongzhen menunjukkan kekuatan Sao Lin di depan seluruh dunia persilatan. Sebuah pesan yang cukup jelas, Sao Lin ingin bersahabat, namun jangan pula berusaha memaksa Sao Lin untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Berpikir demikian, tercetuslah satu pertanyaan, Biksu Pujit, apakah sesungguhnya Biksu besar Hongzhen tidak setuju dengan diadakannya pemilihan Wu Lin Mengzhu ini? Pujit memandang Ding Tao untuk beberapa lama, dia tidak mendapati perasaan tidak menyenangkan dari pemuda ini. Meskipun umurnya terbilang masih sangat muda namanya sudah terkenal, namun hal itu tidak membuat pemuda ini menjadi seorang yang besar kepala. Sikapnya pada Pujit selalu sopan dan tidak mudah pula tersinggung. Seseorang yang tidak mudah tersinggung biasanya adalah seorang yang rendah hati. Karena dia tidak menganggap kedudukan dirinya sendiri tinggi, dengan sendirinya sikap orang lain selalu dianggap sesuatu yang wajar bagi dia. Beda dengan seseorang yang memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain, orang yang demikian biasanya menuntut orang lain bersikap sesuai dengan kedudukannya yang tinggi. Jika ada orang yang meragukan mereka, itu adalah satu penghinaan yang besar. Apalagi Ding Tao memiliki kedudukan sebagai ketua dari satu partai, perkataan Pujit bahwa dirinya akan menguji kepandaian Ding Tao bisa dipandang sebagai satu penghinaan. Namun perasaan yang demikian, tidak tampak pada diri Ding Tao. Dengan cepat Pujit menyukai pemuda itu, apalagi sahabat yang dia percaya benar kepribadiannya memilih untuk menjadi pengikut dari pemuda itu. Rasa sukanya semakin besar, karena dari nada dia bertanya, alih-alih menjadi marah. Ding Tao justru memiliki pandangan yang baik terhadap Shaolin, yang kali ini dengan sengaja menghadang dia dan berniat untuk menguji dirinya. Sebuah senyum terbentuk di wajahnya dan dengan pandangan yang baru pada pemuda itu dan menjawab, Memang sebenarnya lah demikian, sebelum mengirimkan kami semua untuk tugas ini, beliau sempat menyampaikan pandangannya atas diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu ini. Menurut beliau ada beberapa keberatan, yang pertama kedudukan Wulin Mengzhu dalam sejarah dunia persilatan, adalah kedudukan yang mengikat seluruh anggota dunia persilatan dan memberikan kekuasaan yang terlampau besar pada satu orang atau kelompok. Padahal kekuasaan yang terlampau besar, seringkali merusak watak seseorang. Keberatan yang kedua adalah kemungkinan munculnya konflik-konflik dan permusuhan baru dalam persaingan untuk merebut kedudukan Wulin Mengzhu ini. Jika tidak berhati-hati dan jika tidak muncul tokoh yang bisa diterima semua pihak. Pemilihan ini justru bisa jadi bumerang yang membuat dunia persilatan semakin terpecah-pecah. Seharusnya tanpa adanya satu sosok pimpinan pun, tanpa adanya seorang Wulin Mengzhu pun, jika setiap orang mau meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, persatuan dan kesatuan yang kuat akan terbentuk. Keberatan yang ketiga, lebih merupakan keberatan yang munculnya dari pilihan hidup beliau sebagai manusia yang mementingkan jalan spiritual. Menurut beliau, ancaman yang muncul dari ketua partai bulan dan matahari, tidaklah perlu dihadapi melulu dengan kekerasan. Dengan menyatukan seluruh dunia persilatan untuk menghadapi partai bulan dan matahari, tidak ubahnya menambahkan kayu pada api, menang jadi arang kalah jadi abu. Jalan yang terbaik adalah merangkul dan berusaha membangun saling pengertian di antara dua pihak yang bersebarangan. Namun karena tuntutan dari sebagian besar masyarakat dunia persilatan, termasuk beberapa perguruan besar lainnya, akhirnya setelah berdiskusi dengan ketua dari lima perguruan besar yang lain, beliau pun memutuskan untuk mendukung diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu tersebut. Dengan dua permintaan, yang pertama yaitu agar Sao Lin dipercaya untuk mengatur pengadaannya. Yang kedua, bahwa Sao Lin minta agar perguruan yang lain tidak memaksa Sao Lin untuk tunduk dan bersumpah setia pada Wulin Mengzhu yang terpilih. Ujar Pujit menjelaskan panjang dan lebar tentang pendangan Biksu Hongzhen terhadap pemilihan Wulin Mengzhu ini. Mereka yang mendengarkan penjelasan Biksu Pujit pun bisa memahami kedudukan Biksu Hongzhen. Jika ada yang tadinya merasa penasaran karena pihak Sao Lin mengirimkan orang untuk menguji Ding Tao, setelah mendengar penjelasan itu jadi teredam kekesalannya. Apalagi Ding Tao yang sejak awal tidak merasa tersinggung oleh perlakuan Pujit, pemuda itu mengangguk-anggukan kepala, merasa kagum pada Biksu Hongzhen, katanya. Sungguh aku kagum pada ketua kalian. Sayangnya aku sendiri berada pada kedudukan, di mana aku mengambil keputusan untuk mengikuti pemilihan Wulin Mengzhu ini. Baiklah sekarang, kita mulai saja ujian yang harus kulawati untuk mendapatkan medali Giyok tersebut. Jika ketua Ding Tao sudah siap, marilah kita mulai, jawab Biksu Pujit. Baik, mari kita mulai. Saudara-saudara yang lain harap mundur dan memberikan tempat, ucap Ding Tao. Dalam waktu singkat sebuah ruangan yang cukup besar pun disediakan bagi Ding Tao dan ke orang Biksu Saolin untuk bertarung orang Biksu tersebut dengan cepat mengepung Ding Tao dalam sebuah barisan. Pengikut Ding Tao yang jumlahnya mendekati seratus, berdiri di jarak yang cukup jauh dan mengamati pertarungan yang akan segera terjadi. Suasana pun jadi sunyi sepi, sehingga suara burung-burung di kejauhan terdengar jelas. Apakah kalian sudah siap? Tanya Ding Tao pada Pujit. Kami sudah siap, silakan ketua Ding Tao memulai, asalkan ketua bisa menerobos barisan kami. Maka medali Giyok itu menjadi hak ketua Ding Tao, sebagai tanda bahwa ketua lulus ujian kami, jawab Pujit dengan tegas. Baik, hati-hati lah kalian, aku akan memulai, ujar Ding Tao. Silakan, sekali lagi Pujit mempersilahkan, urat syaraf setiap orang pun menegang, menantikan dimulainya gebrakan pertama antara dua pihak yang berhadapan. Ding Tao tidak terburu-buru bergerak, seperti juga yang pernah dilakukan Guang Yang Kuang saat dikepung oleh barisan ciptaan para pimpinan Partai Pedang Keadilan. Ding Tao dengan tenang menguji reaksi dari barisan yang dihadapi terhadap gerakan-gerakan kecil yang dialakukan. Memang pertarungan kali ini pun memiliki syarat yang mirip dengan pertarungan saat itu. Karena barisan lawan hanya bertujuan untuk mengurung dan bukan melumpuhkan, maka yang terkurung memiliki ruang dan waktu yang lega untuk mengamat-amati barisan lawan. Alangkah jauh berbeda jika barisan lawan bukan hanya ada mengurung tapi juga bergerak untuk menyerang. Dari sini bisa dilihat bahwa biksu-biksu dari Saolin ini memang hanya berniat menguji, bukan berniat untuk melukai ataupun menghinakan lawan. Mereka yang mendukung Ding Tao dan tadinya sempat merasa sebal dengan perlakuan orang-orang dari Saolin yang seakan meremahkan keberadaan mereka, sehingga untuk datang ke kaki Gunung Songshan sebagai calon wulin mengzehu, mereka harus terlebih dahulu mereka uji. Bukankah yang menguji pada umumnya bertingkat lebih tinggi daripada yang diuji? Dengan demikian bukankah Saolin merasa lebih hebat, lebih tinggi dan berpengetahuan dari mereka? Beruntung rasa penasaran mereka yang umumnya masih muda-muda dan berjiwa panas bisa diredam oleh mereka yang lebih tua dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Mungkin hanya Ma Songkwan dan Chiu Lin Hei dari para pimpinan yang ikut sewot seperti mereka yang masih berumur muda terhadap penghadangan Saolin ini. Jika mengikuti kata hati dan sifat liar mereka yang dulu, mungkin sebelum Ding Tao menyediakan dirinya untuk diuji, mereka berdua sudah menghambur ke depan dan mengebrak lawan terlebih dahulu. Bukan hanya untuk menerobos tapi untuk melampiaskan kekesalan mereka dan melukai sebanyak-banyaknya lawan. Sedikit dari mereka yang mengetahui latar belakang kedua orang itu, merasa sangat kagum dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Rasa kagum dan heran ini akhirnya berujung pada rasa kagum pada Ding Tao, sebagai orang yang berhasil menjinakan sepasang iblis muka giok yang ditakuti oleh hampir semua tokoh dalam dunia persilatan. Bahkan mereka yang berkemampuan tinggi pun merasa gentar jika harus membuat permusuhan dengan mereka berdua. Bukan karena takut kalah, terluka atau terbunuh dalam pertarungan, tapi takut oleh keberingasan lawan dan sikap yang tidak peduli dengan aturan. Bermusuhan dengan sepasang iblis itu sama. Saja artinya, setiap kali makan harus memeriksa apakah makanan dan minumanmu bersih dari racun. Setiap tidur harus tetap menajamkan panca indera, siapa tahu sepasang iblis itu berusaha menyusup ke dalam rumah saat engkau tidur. Bermusuhan dengan mereka artinya, jika orang-orang dekat tidaklah berilmu tinggi, sebaiknya mereka selalu berada dekat dan bisa ditolong setiap saat. Hidup seperti itu bagaikan hidup di neraka dan sedikit kelengahan bisa berarti fatal. Reputasi sepasang iblis itu sendiri juga terlalu dibesar-besarkan dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Berencana membunuh saingan tanpa diketahui orang lain? Berpura-puralah jadi sahabatnya, kemudian setelah kau bunuh dia, salahkan saja sepasang iblis itu. Sepasang iblis itu sendiri tidak pernah keberatan dengan fitnah yang mereka terima, semakin menakutkan nama mereka di dunia persilatan semakin senanglah mereka berdua. Ketika muncul keinginan untuk meninggalkan jalan yang lama, nama mereka sudah terlampau hitam. Itu sebabnya mereka memilih untuk menyamar dan mengganti nama saat mereka hendak bergabung dengan Ding Tao, supaya hitamnya nama mereka tidak menjatuhkan Ding Tao yang baru saja tumbuh. Kembali lagi pada Ding Tao, dalam waktu yang terhitung singkat, pemuda itu sudah mulai menyusun rencana untuk bebas dari kepungan barisan lawan. Dia sudah menguji bagaimana barisan itu bereaksi terhadap gerakannya, menilik reaksi mereka, yakinlah Ding Tao bahwa barisan mereka sudah pernah dia pelajari dari salah satu kitab yang dibawa Murong Yun Hua. Kalaupun ternyata dia salah, tidak menjadi soal, dia masih bisa mundur dan memikirkan rencana lain. Pemuda itu yakin, bahwa biksu-biksu dari Saolin ini sungguh-sungguh hanya ingin menguji dirinya, bukan untuk mencelakainya. Setelah memikirkan hal ini, dengan mantap Ding Tao mulai bergerak sesuai dengan rencana yang sudah terpeta di benaknya. Ding Tao bergerak limbung, dengan langkah terhuyung-huyung, inilah jurus pendekar mabuk. Ada beberapa macam jurus mabuk yang dia pelajari dalam kitab-kitab milik Murong Yun Hua, saat dia berpikir tadi tampaknya beberapa dari gerakan-gerakan tersebut sesuai sekali untuk menghadapi barisan dari Saolin yang mengurungnya. Tanpa pernah melatih ilmu itu sebelumnya Ding Tao mencoba untuk bergerak sesuai teori yang dia bakar. Gerakannya tidak selues mereka yang sudah melatih jurus-jurus tersebut selama bertahun-tahun, tapi tidak menjadi masalah, barisan Saolin bereaksi sesuai perhitungannya. Semakin lama, gerakan Ding Tao semakin cepat. Barisan dari Saolin pun ikut bergerak semakin cepat. Nyata beda tingkatan dari orang-orang Ding Tao yang melatih ilmu barisan Partai Pedang Keadilan dengan tingkatan biksu-biksu Saolin ini. Jika barisan yang dihadapi Guang Yang Kuang menunjukkan kelemahannya karena perbedaan kemampuan antara seorang dengan seorang yang lain, maka barisan ini tidak menunjukkan kelemahan yang sama. Kecepatan, kekuatan dan pemahaman tiap-tiap biksu dalam barisan itu sama kuatnya. Perorangan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ding Tao, bersama-sama mereka merupakan tandingan yang cukup kuat. Seandainya saja Ding Tao belum pernah mempelajari ilmu barisan itu, tentu dia tidak akan bisa memikirkan rencana yang saat ini sedang dia jalankan. Ding Tao harus menggunakan kekerasan untuk menerobos barisan itu. Sangat berbeda apa yang dilakukan Guang Yang Kuang kala itu dengan apa yang dilakukan Ding Tao saat ini. Rencana Ding Tao tidak bergantung pada perbedaan kemampuan mereka yang menjalankan ilmu barisan itu. Rencana yang ada dalam Benak Ding Tao disusun berdasarkan teori dari ilmu barisan itu sendiri. Awalnya mereka yang melihat pertarungan itu tidak mengerti apa rencana Ding Tao, setelah beberapa jurus berlalu, mereka mulai melihat bagaimana barisan itu perlahan-lahan tersibak dan Ding Tao bergerak melalui celah yang terbentuk. Barisan itu berusaha menutup gerakan Ding Tao, namun setiap usaha mereka hanya membuat kepungan mereka atas Ding Tao semakin longgar. Barisan yang bertarung melawan Ding Tao sendiri tidak dapat melihat bagaimana reaksi mereka terhadap gerakan Ding Tao hanya membuat lubang-lubang dalam barisan mereka semakin lebar. Cukup, tiba-tiba Biksu Pujib berseru dengan keras. Dengan penuh disiplin orang Biksu yang lain dengan cepat berlompatan dan berbaris rapi di belakang Biksu Pujib. Butuh beberapa jurus berlalu sebelum Biksu Pujib menyadari bahwa Ding Tao sudah berhasil memegang kunci kelemahan barisan yang mereka gunakan. Sadar bahwa jika pertarungan itu diteruskan pada akhirnya Ding Tao akan berhasil lepas dari kepungan, Biksu Pujib pun memilih untuk menghentikan pertarungan itu. Pada dasarnya tujuan mereka adalah untuk menguji Ding Tao dan dari apa yang dia lihat Biksu Pujib sedikit banyak sudah bisa merabah seberapa tinggi ilmu Ding Tao. Selain itu dia juga bisa melihat kepribadian pemuda itu. Meskipun tidak ada larangan untuk saling menyerang, Ding Tao tidak berusaha untuk bebas dari kepungan dengan melumpuhkan lawan. Ding Tao memilih jalan yang lebih sulit, yaitu dengan Kero berusaha memahami teori ilmu barisan lawan dan kemudian memikirkan Kero untuk menerobosnya tanpa kekerasan. Mau tidak mau Biksu Pujib harus mengakui keenceran otak dan luasnya pengetahuan Ding Tao. Jika tidak bagaimana mungkin pemuda itu bisa menemukan kelemahan dari barisan yang dia hadapi dan menggunakan ilmu barisan itu untuk mengalahkan dirinya sendiri? Ilmu barisan itu sendiri diciptakan salah seorang tetuasa Olin yang banyak mempelajari pergerakan benda-benda di langit terinspirasi oleh gerakan planet-planet yang mengelilingi matahari dan berbagai macam bentuk rasi bintang. Tetuasa Olin itu akhirnya menciptakan ilmu barisan yang sekarang mereka gunakan untuk mengurung Ding Tao. Dalam sangkaan Biksu Pujib, Ding Tao adalah seorang pendekar yang bukan saja mempelajari ilmu-ilmu bela diri tapi juga faham ilmu militer, ilmu alam dan macam-macam pengetahuan lainnya. Sehingga ketika Ding Tao menguji barisan itu, dia mengenali ilmu perbintangan yang menjadi dasar-dasar pergerakan mereka. Tapi mengenali ilmu barisan itu sendiri barulah setengah dari pekerjaan yang harus dilakukan Ding Tao. Memikirkan care untuk memecahkan ilmu barisan itu berdasarkan apa yang dia ketahui dua kali lebih sulit daripada memahaminya dan Ding Tao berhasil melakukan hal itu. Di bagian yang pertama, yaitu memahami ilmu barisan itu, tentu saja Ding Tao banyak dibantu oleh kitab-kitab koleksi keluarga murong. Namun untuk bagian kedua, bisa dikatakan sebagian besar adalah dari kecerdasannya sendiri. Biksu Pujit menunggu semua saudara perguruannya sudah berbaris rapi di belakangnya, sebelum kemudian dia maju dan mengangsurkan medali Giyok yang menjadi bukti bahwa Ding Tao sudah lolos ujian dari Saolin dan dipandang layak untuk mengajukan diri sebagai calon Wulin Mengzhu. Benar-benar, reputasi dan kehebatan ketua Ding Tao bukanlah nama kosong, puji Biksu Pujit. Ah, hanya kebetulan saja, kebetulan aku mengenali dasar-dasar ilmu barisan tersebut dari sebuah kitab yang pernah kubaca, jawab Ding Tao, merasa malu karena dia merasa sudah berbuat curang untuk menang dari ujian ini. Hahaha, sungguh tidak kusangka, ketua Ding Tao bukan hanya seorang yang ahli bela diri, tapi juga seorang yang ahli dalam ilmu perbintangan pula, ujar Biksu Pujit yang menyangka tebakannya tepat. Ding Tao yang dipuji jadi semakin malu saja, mengertilah dia sekarang bahwa gerakan-gerakan tersebut rupanya diinspirasikan oleh pergerakan benda-benda di langit. Biksu, Anda terlalu memuji, aku hanya sedikit tahu saja, tidak bisa dikatakan sebagai seorang ahli. Ketua Ding Tao terlalu rendah hati, memahami ilmu barisan itu sendiri baru setengah dari apa yang Ketua Ding Tao tunjukkan pada kami hari ini. Medali Giyok ini sudah sepantasnya berada di tangan Ketua, aku justru merasa malu sekarang sudah berani-beraninya menguji Ketua, ujar Biksu Pujit sambil mengangsurkan medali Giyok yang ada di tangannya. Ketua Ding Tao, aku mohon maaf sudah berani menguji dirimu, terimalah medali ini, ujar Biksu Pujit. Tidak ada yang perlu dimaafkan, kami mengerti kebijakan Biksu besar Hongzhen dan sama sekali tidak merasa keberatan dengan diadakannya ujian ini, jawab Ding Tao sambil mengambil medali Giyok yang diangsurkan Biksu Pujit. Alangkah kagetnya Ding Tao ketika dia merasakan sebuah hawa panas yang tajam meruak keluar dari medali itu melalui jari-jarinya, tepat pada saat jari-jarinya memegang sebagian dari medali tersebut. Hawa panas itu bergerak melalui jalur energi yang ada di sepanjang lengnya, hendak menyerang jantungnya. Dengan cepat Ding Tao mengerahkan hawa murninya untuk melindungi jantungnya dari serangan hawa panas tersebut. Baru setelah berhasil menahan hawa panas yang menyerang dirinya, dia memandang ke arah Biksu Pujit dengan pandangan bertanya. Maaf Biksu, apa maksudnya ini? Tanya pemuda itu. Apakah, ini pun sebuah ujian? Tanyanya sekali lagi. Biksu Pujit tidak bisa menjawab, karena saat itu dia sedang berjuang untuk menekan hawa murni Ding Tao yang melindungi titik-titik energi dalam tubuhnya. Hawa panas yang menyerang Ding Tao adalah hawa murni milik Biksu Pujit yang berusaha menyerang jantung Ding Tao. Biksu Pujit berusaha menyusupkannya melalui persentuhan jari-jari mereka. Tapi sekali lagi Biksu Pujit harus mengakui kelebihan Ding Tao, bukan saja pemuda itu bisa dengan cepat mengerahkan hawa murninya dan menahan hawa murni Biksu Pujit yang menyerang. Himpunan hawa murni yang dimiliki Ding Tao bahkan lebih kuat dari yang dia miliki. Terbukti, saat Biksu Pujit harus bersusah payah untuk mengerahkan hawa murninya menyerang Ding Tao. Ternyata Ding Tao masih bisa mengajak Biksu Pujit berbicara. Biksu Pujit pun harus mengakui kekalahan untuk kedua kalinya dan perlahan-lahan dia menarik serangannya. Dia pun menjadi kagum ketika merasakan bahwa hawa murni Ding Tao tidak berbalik menyerang dirinya. Sangkanya Ding Tao menahan serangan hawa murninya dengan kero mendorong hawa murni itu mundur kembali ke arah dirinya. Umumnya demikianlah yang dilakukan, dua orang ahli tenaga dalam saling mendorong dengan hawa murni mereka, yang kalah akan terpukul oleh hawa murni lawan. Tapi bukan demikian yang dilakukan Ding Tao, yang dilakukan pemuda itu adalah membangun benteng di sekitar jalur-jalur energi yang hendak digunakan Biksu Pujit untuk menyerang. Tekanan yang dirasakan Biksu Pujit muncul karena dia berusaha mendorong hawa murni yang melindungi tubuh Ding Tao. Tapi saat dia mengendurkan serangan, dengan sendirinya dia juga merasakan tekanan hawa murni Ding Tao pada dirinya berkurang. Kalau hendak digambarkan, hal ini serupa seperti saat kita mendorong sebuah tembok yang kokoh. Aksi kita mendorong temboklah yang melahirkan reaksi dorongan ke arah sebaliknya yang kita rasakan. Dorongan itu muncul sebagai reaksi atas dorongan kita, bukan berarti tembok itu yang mendorong kita. Hal itu hanya bisa dilakukan Ding Tao jika himpunan hawa murni yang dia miliki jauh lebih kokoh dari hawa murni milik lawan dan itulah yang dipikirkan oleh Biksu Pujit. Namun tidaklah persis seperti itu yang terjadi. Hawa murni ada di sekeliling kita, ada di udara, di tanah, ada di air, di mana-mana. Sejak berlatih ilmu tenaga dalam inti bumi, pemuda itu mulai bisa merasakan tenaga yang terimpan di dalam bumi. Dalam ilmu hawa murni inti bumi yang dia pelajari, untuk mengumpulkan hawa murni, dia menghisap hawa murni dari bumi dan perlahan-lahan mengolahnya kemudian menyimpannya dalam dantian. Dalam perkembangannya semakin lama, semakin mudah bagi Ding Tao untuk menghisap tenaga dari dalam bumi untuk dia olah dan gunakan. Meskipun kapasitas dan tian dalam dirinya sebagai manusia, tidak memungkinkan dia untuk menyimpan seluruh hawa murni yang bisa dia hisap dari dalam bumi, pemuda itu sudah terlatih untuk menghisap dan menggunakan tenaga dari bumi sesuka hatinya. Sehingga saat Biksu Pujit menyerangnya, sebenarnya yang dilakukan Ding Tao tidak lebih hanyalah bersandar bumi yang kokoh untuk menahan serangan Biksu Pujit. Ketika sadar Ding Tao seunuhnya dapat menguasai hawa murninya dan tidak ada resiko untuk menarik hawa murninya sendiri, Biksu Pujit pun merasa lega. Dengan segera dia menarik kembali serangannya. Sedikit malu-malu, Biksu Pujit melepaskan medali itu, menggaruk-garuk kepalanya yang gundul, dan menjawab, Hehehe, ah maafkan aku, adalah tugasku untuk menguji diri ketua dan, yah, sudah jelas ketua Ding Tao sangat pantas untuk menjadi calon Wulin Mengzhu. Saat Biksu Pujit menghentikan barisan Saolin dan mendekat pada Ding Tao untuk memberikan medali, orang-orang Partai Pedang Keadilan sudah berjalan mendekat sambil bersorak. Mereka menyangka ujian sudah selesai dan Ding Tao sudah melewatinya. Hampir semua orang terkejut, saat tiba-tiba mereka melihat gerakan Ding Tao terhenti dengan tiba-tiba. Ketika mereka sadar bahwa Biksu Pujit sudah menyerang dengan diam-diam, rasa terkejut itu pun berubah jadi rasa marah dan khawatir. Rasa khawatir mereka hilang saat Ding Tao mulai bertanya-tanya pada Biksu Pujit. Melihat Ding Tao masih bisa dengan bebas berkata-kata, membuktikan bahwa keadaannya tidaklah begitu berbahaya. Mereka pun menunggu-nunggu dengan cemas, tidak ingin bergerak sembarangan dan mengakibatkan kecelakaan yang fatal, pada dua orang yang sedang mengadu tenaga dalam baru setelah Biksu Pujit melepaskan pegangannya pada medali Giyok dan meminta maaf pada Ding Tao, barulah mereka datang mendekat dengan cepat. Liu Chuncao yang merasa sangat kesal pada Biksu Pujit berada paling depan. Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei yang sangat marah justru tidak ikut maju ke depan. Ma Song Kuan begitu marahnya hingga tangannya gemetaran. Chiu Lin Hei yang sudah sangat paham akan sifat Ma Song Kuan, buru-buru menahan tubuh suaminya itu dan berbisik. Ketua Ding Tao sudah aman, jangan merusak suasana dengan kemarahanmu, bisik Chiu Lin Hei. Ma Song Kuan hanya menggeram saja, tapi dia tidak melawan, dia sadar Chiu Lin Hei benar. Ding Tao sudah berhasil mendapatkan medali Giyok sebagai tanda bahwa dia dapat maju sebagai calon Wulin Mengzhu, mengumbar kemarahannya dan menyerang Biksu Pujit hanya akan membuat suasana menjadi buruk. Sementara itu Liu Chun Chao dengan cepat mendekat dan sebelum ada yang bisa bertindak dia sudah mendorong bahu Biksu Pujit dengan keras. Keledai Gundul, apakah kau hendak mencari perkara denganku? Tanda tanya apakah sudah bosan hidup? Hah, serunya dengan meti melotot. Biksu Pujit yang bisa memahami kekesalan orang-orang Ding Tao tidak melawan balik, dia hanya membungkuk dalam-dalam dan berkata, maafkan aku, aku hanya menjalankan tugas saja. Tidak lebih, tidak kurang. Sebelum Liu Chun Chao sempat memaki dan menyerang Biksu Pujit untuk kedua kalinya, tangan Ding Tao sudah memegang bahunya. Pendetaliu, tenanglah. Jika Biksu Pujit benar-benar hendak menyerangku dengan sungguh-sungguh, tentu salah seorang di antara kami sudah terkapar di tanah saat ini, ujarnya berusaha menenangkan Pendetaliu Chun Chao. Biksu Pujit dengan malu-malu menjawab, ketua Ding Tao benar, bukannya aku ingin memela diri, bukan pula maksudku untuk menjilat, namun himpunan hawa murni ketua Ding Tao terlampau kuat. Seranganku dengan cepat membentur satu tembok yang kokoh dan terpental balik. Jika aku menyerang dengan kekuatan penuh, mana bisa aku menguasainya dan menariknya perlahan-lahan. Kemarahan Liu Chun Chao sudah agak surut karena Ding Tao menahannya, namun rasa penasaran dan kesalnya belum hilang, memang tidak terjadi apa-apa, karena hawa murni ketua Ding Tao jauh lebih kuat dari hawa murni milikmu. Tapi seandainya tidak demikian, bukankah saat ini ketua Ding Tao akan mengalami luka dalam oleh seranganmu? Aku tidak menyangkal, hal itu tentu saja akan terjadi. Tapi dia tidak akan sampai mati oleh seranganku, hanya sedikit luka dalam, jawab Biksu Pujit sambil menghela nafas. Sedikit luka dalam katamu. Dan apakah dia harus bertarung dan bersaing dengan calon-calon Wulin Mengzhu yang lain dalam keadaan terluka di dalam, geram Liu Chun Chao? Wajah Biksu Pujit terlihat suram, dengan berat dia menjawab. Jika demikian, bukankah itu artinya dia tidak pantas untuk ikut dalam pemilihan Wulin Mengzhu ini? Pucat pias oleh rasa marah, Liu Chun Chao dengan terbata-bata bertanya, Biksu Pujit, katakanlah muka dengan muka, apakah Nuranimu tidak meneriakan kata curang saat kau melakukannya? Biksu Pujit tidak mengucapkan apa-apa untuk waktu yang lama. Beberapa orang Biksu Shaolin yang berdiri di belakangnya menunjukkan ekspresi wajah bersalah. Ketika akhirnya Biksu Pujit menjawab, dia hanya bisa berkata, Aku hanya menjalankan tugas. Pendetaliu, sudahlah, aku tidak terluka apa-apa, Biksu Pujit tidak berniat buruk. Sudah hal, mari kita lanjutkan saja. Perjalanan, ujar Ding Tao sambil menepuk-nepuk pundak Liu Chun Chao. Kemudian pemuda itu berbalik ke arah Biksu Pujit dan merangkapkan tangan di depan dada, Biksu Pujit, terima kasih, biarlah kami melanjutkan perjalanan. Aku mohon pamit lebih dulu. Tentu saja ketua, tentang hal itu, aku. Sudahlah, sesama saudara, ada sedikit salah paham mengapa harus diingat-ingat. Lain kali kalau Biksu berkunjung ke Jiangling, Jangan lupa mampir menemuiku, Kita bisa keluar makan-makan, Aku tahu rumah makan barang tak berferjiwa yang lezat di sana, Jawab Ding Tao dengan ramah, Pemuda itu merasa kasihan juga melihat Biksu Pujit yang disiksa oleh perasaan bersalah. Biksu Pujit melihat ketulusan di matu Ding Tao dan merasa terharu oleh kebesaran jiwa pemuda itu. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, tentu saja, tentu saja. Bagus kalau begitu, aku tunggu kunjungan Biksu di Jiangling. Baiklah, sekarang kami akan melanjutkan perjalanan. Ding Tao pun berpamitan sekali lagi sebelum melangkah pergi. Diikuti oleh para pengikutnya yang memandang dengan gemas ke arah Biksu Pujit dan saudara-saudara seperguruannya. Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei sudah lama menghilang, Mendahului rombongan mereka jauh di depan. Liu Chun Chao yang terakhir pergi, Dia masih mematung beberapa lama, Merasa kecewa dengan orang yang dipandangnya sebagai seorang sahabat. Sebelum dia pergi, tiba-tiba dia berkata, Biksu Pujit, jika lain kali kita bertemu, Jangan sekali-kali kau panggil aku Tosubau. Biksu Pujit hanya bisa menganggukkan kepala sebagai jawaban. Entah untuk keberapa kalinya dia mendesah dan berkata dalam hati, Aku hanya menjalankan tugas. Di lain tempat, jauh dari hamparan tanah yang di jalan Iding Tai dan para pengikutnya, Di sebuah jalan menuju ke kota Changsa, Terlihat tiga orang sedang memacau kuda dengan cepat. Perlambat kuda-kuda kalian, Sebentar lagi kita akan mulai memasuki luoyang, Jalan-jalan akan mulai lebih ramai dengan orang, Ujar seorang tua yang berkuda paling depan. Baik guru, Aku mengerti ayah. Jawab dua orang muda yang mengikuti di belakang. Siapa lagi mereka jika bukan Hoa N. Gelo, Wong Renfu dan Hoa Ying Ying. Moga-moga kita tidak terlambat, Ujar Hoa N. Gelo. Hari diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu sudah makin dekat. Jika tetua Baicung Ho ingin menghadirinya, Tentu beliau sudah berangkat ke gunung Songshan jauh-jauh hari, Ujar Wong Renfu dari atas kudanya. Hoa N. Gelo mendesah, Lama tidak ada yang berkata-kata. Apakah mereka sudah terlambat? Terlambat, pertanyaan itu muncul di benak mereka bertiga. Hoa N. Gelo mendesah sekali lagi, Dengan hati berat dia berkata, Aku terlalu lama menganalisa obat itu, Kecil sekali kemungkinan bahwa Baicung Ho masih ada di Changsa. Sudah hampir seminggu lamanya, Ketiga orang ini berada dalam perjalanan untuk menemui ketua Kaipang, Baicung Ho. Segera setelah mendapatkan kepastian tentang obat, Yang disebarkan oleh salah seorang anak murid Kunlun pada para pengikut Ding Tao di Guiyang, Hoa N. Gelo dengan segera mencari tahu tentang keberadaan Baicung Ho. Hal ini tidaklah mudah, Pengikut Kaipang tersebar hampir di seluruh daratan. Di tiap-tiap kota selalu saja ada cabang dari partai pengemis. Masih beruntung Hoa N. Gelo sebagai pewaris keluarga Hoa di masa ini, Memiliki hubungan yang baik dengan partai pengemis, Melanjutkan hubungan baik dari generasi-generasi sebelumnya. Tanpa kesulitan dia mendapatkan kabar terakhir tentang Baicung Ho yang diketahui oleh anggota partai pengemis yang dia temui. Meskipun tidak semua pengikut partai pengemis pernah bertemu dengan Hoa N. Gelo, Tapi Hoa N. Gelo sudah mendapatkan satu kata sandi khusus untuk dirinya. Asalkan dia membacakan sebaris baik sandi tersebut, Maka setiap pengikut Kaipang, Akan mengenali dia sebagai pewaris keluarga Hoa yang harus dibantu. Meskipun demikian, Mencari jejak Baicung Ho tetap saja jadi satu pekerjaan yang sukat. Berita dari satu cabang ke cabang yang lain harus melalui jarak yang jauh dan menyebar dengan lambat. Kabar terakhir yang mereka dapatkan mengenai Baicung Ho selalu saja terlambat beberapa hari. Apakah kita tidak sebaiknya, Segera ikut pergi ke kaki gunung Songsan, Tanya Hoa Ying Ying setelah mereka bertiga terdiam cukup lama. Kurasa itu jalan yang terbaik. Changsa akan jadi kota terakhir yang kita kunjungi. Lagi pula tampaknya sudah hamperpasti, Bahwa Baicung Ho akan ikut datang saat pemilihan Wu Lin Mengzau nanti, Ujar Hua Ngello dengan pahit. Lama mereka bertiga kembali diam, Tiba-tiba Wang Renfu berkata, Semoga kita tidak terlambat menemui tetua Baicung Ho. Tapi kalaupun demikian yang terjadi, Kukira kita tidak ada yang bersalah dalam hal ini. Guru sudah berusaha sekuat tenaga bahkan sampai kurang tidur berhari-hari lamanya. Hanya memang waktu tidak menjadi sahabat kita kali ini. Kakak benar ayah, Ayah sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Ujar Hua Ying Ying berusaha menghibur ayahnya. Hua Ngello merasa terharu, Dia tahu kedua orang muda itu berkata demikian untuk menghibur dirinya, Orang tua itu tersenyum dan lambat-lambat menjawab, Sudahlah, aku tahu, Pada kenyataannya inilah yang harus terjadi. Kenyataan tidak selalu terjadi sesuai yang kita inginkan. Tapi ayah tidak perlu khawatir, Kakak Ding Tao bukan orang yang mudah jatuh oleh kelicikan lawan. Memang tampilannya seringkali seperti orang bodoh dan lubu. Namun sebenarnya otaknya itu sangat cerdas, Jika ada kekurangannya, Maka itu adalah hatinya yang lemah dan terlalu mudah percaya, Ujar Hua Ying Ying yang selalu bersemangat jika membicarakan kelebihan Ding Tao. Hahaha, ya aku yakin dia orang yang seperti demikian. Lagi pula dia berangkat bersama-sama dengan segenap orang kepercayaannya, Percayaannya, ku kira, Mereka pun tahu bahwa tidak ada sekutu mereka yang bisa dipercaya sepenuhnya, Kata Hua N. G. Loh sambil memperlambat laju derap kudanya. Beberapa puluh langkah di depan mereka mulai terlihat orang berlalu lalang. Kedua orang muda yang berada di belakangnya dengan sendirinya turut pula memperlambat laju kuda mereka. Semakin lama semakin lambat, Dan akhirnya ketika jalan kuda mereka sama lambatnya dengan berjalan kaki, Hua Ying Ying melompat turun ke bawah. Aduh, pantatku sudah pegal-pegal, Alangkah nikmatnya bisa berjalan kaki, Keluh gadis itu sambil melompat turun. Wang Renfu dan Hua N. G. Loh tersenyum lebar mendengar keluhan gadis itu dan ikut pula melompat turun. Bukan hanya Hua Ying Ying yang merasakan pinggul dan pantatnya pegal setelah melakukan perjalanan panjang di atas punggung kuda. Bayangkan saja berendam di air yang hangat setelah kita mendapatkan tempat untuk menginap nanti, Ujar Wang Renfu pada Hua Ying Ying. Wah, nikmatnya, Jawab Hua Ying Ying sambil memejamkan mata, Membayangkan berendam di satu bak penuh air hangat. Hua N. G. Loh hanya tertawa terbahak-bahak saja melihat kelakuan dua orang muda itu, Ayolah kita mencari penginapan dulu dan beristirahat sebentar. Mendengar percakapan kalian tiba-tiba seluruh tulang-tulangku terasa ngilu-ngilu dan ingin berendam dalam satu bak penuh air panas. Asyik, ayah memang ayah yang paling pengertian, Seru Hua Ying Ying sambil melompat-lompat. H. M. M. M., lihatlah adik Ying Ying ayah, Sepertinya dia tidak merasa lelah sama sekali. Mungkin sebaiknya kita pergi mencari orang-orang kaipang dulu sebelum mencari penginapan, Aduh-aduh-aduh, Ujar Wang Renfu menggoda dan terputus kata-katanya karena Hua Ying Ying segera saja mencubit pinggang kakaknya itu. Hua N. G. Loh pun jadi tertawa terbahak-bahak lagi oleh hulah kedua orang itu. Sebenarnya jika ada yang merasa khawatir dengan nasib mereka setelah mendapati temuan di Guiyang, Orang itu adalah Hua Ying Ying. Namun Hua Ying Ying yang ramai di luar, tapi lembut di dalam, Melihat perasaan Hua N. G. Loh yang galau oleh apa yang mereka temukan. Tabib tua itu rupanya sempat merasa bersalah karena kurang cepat dalam bekerja, Sehingga dia baru berhasil ketika pemilihan Wu Lin Mengzhu sudah hampir dilaksanakan. Meskipun sebenarnya, apakah dengan temuan itu mereka bisa mengubah keadaan atau tidak, Juga sebenarnya diragukan. Tapi ada perasaan tanggung jawab untuk bisa menyampaikan temuan mereka ini secepatnya. Menimbang perasaan Hua N. G. Loh itu, Hua Ying Ying pun berusaha untuk menyembunyikan rapat-rapat perasaan khawatirnya. Ketiga orang itu pun akhirnya mencari rumah penginapan lebih dahulu. Tapi segera setelah mereka mendapatkan tempat menginap, Hua N. G. Loh segera berpamitan pergi untuk mencari anggota partai Kaipang di kota itu. Kalian tidak usah pergi, sebaiknya kalian beristirahat saja dahulu. Ini bukan pekerjaan besar, cukup satu orang saja yang melakukannya, Ujar Hua N. G. Loh pada putri angkat dan muridnya. Kalau tahu begini, aku tidak akan minta beristirahat lebih dahulu. Bagaimana mungkin bisa beristirahat dengan tenang sementara ayah masih bekerja, Keluh Hua Ying Ying. Guru, biarlah aku menemani guru mencari, Aku masih belum terlalu lelah, Ujar Wang Renfu. Hua N. G. Loh tertawa saja, Sudahlah, sebelum bertemu dengan kalian Aku sudah malang melintang di dunia persilatan seorang diri, Tidak pernah mengandalkan orang lain. Renfu, kau tunggulah di sini bersama adikmu, Jika kau ikut denganku, Justru aku merasa tidak tenang dalam bekerja Karena meninggalkan Hua Ying Ying sendirian. Jangan lama-lama ayah, Ujar Hua Ying Ying. Ya, sudahlah kalian tunggu saja dengan sabar. Gunakan waktu untuk beristirahat sebaik mungkin. Aku pergi tidak akan lama, Ujar Hua N. G. Loh sembari membuka pintu kamar.